Pemirsa Idulahat Lanyus pukul 5 waktu Indonesia Barat, gereja-gereja di Bethlehem sepakat untuk tidak merayakan Natal sebagai simbol solidaritas bagi Gaza. Pohonan terasaksa yang biasanya ditebat di alun-alun kota diganti dengan instalasi bayi Yesus berbalut kain putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter VOA, Valdia Baraputri, langsung dari Dior Salem. Selamat pagi, Valdia, bagaimana suasana Natal di sana? Apakah tetap ada misa Natal? Ya Gemma, suasana Natal di Bethlehem jauh dari perayaan Natal, namun syarat akan solidaritas untuk Gaza. Tempat saya melaporkan saat ini adalah Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem. Manger artinya palung di mana Yesus dilahirkan dan di belakang saya ini adalah gereja kelahiran atau Nativity Church. Nah, di alun-alun kota ini pada perayaan Natal biasanya itu terdapat dekorasi Natal, kemudian ada pohon Natal Raksasa, dan lampu-lampu perayaan Natal. Namun kali ini lampu-lampu perayaan Natal itu padam dan tidak ada pohon Natal Raksasa. Tapi digantikan dengan sebuah instalasi seni di belakang saya, ini yang berjudul Nativity in the Rubble, atau artinya kelahiran di tengah reruntuhan. Dapat Anda lihat bahwa di karya seni ini ada bayi Yesus yang dibalut dengan kain putih. Menurut senimannya tidak hanya melambangkan penderitaan atau apa yang tengah berlangsung di Gaza saat ini, tetapi juga merefleksikan apa yang keluarga Yesus alami untuk melarikan diri dari kekejaman di masanya untuk menyelamatkan bayi Yesus. Kemudian turis-turis di Bethlehem pada perayaan Natal kali ini juga sangat sepi dan tidak bisa dibandingkan dengan perayaan di Bethlehem pada tahun-tahun sebelumnya. Selain karya seni yang tadi saya sampaikan, di Manger Square juga terdapat pesan-pesan solidaritas untuk Gaza, mengingatkan umat untuk berdoa untuk Gaza dan menekankan pentingnya gencatan senjata permanen di Gaza. Kemudian hari ini di alun-alun kota ini juga terdapat orang-orang yang membawa bendera Palestina Raksasa. Tidak hanya untuk menunjukkan solidaritas pada warga Palestina di Gaza, tetapi juga untuk menunjukkan kefrustrasian terhadap perang yang terus berlangsung di sana. Dan tidak jauh dari alun-alun kota ini terdapat gereja yang menjadi terkenal karena menempatkan bayi Yesus di tengah puing-puing. Hari ini saya berbicara pada pasur gereja tersebut dan dia mengatakan bahwa tidak sampai hati merayakan Natal ketika ada penderitaan di Gaza. Dan ia juga mengingatkan bahwa Yesus bersama orang-orang yang menderita. Nah, meskipun tidak ada perayaan Natal di kota Bethlehem, tetapi Misa Malam Natal tetap dilangsungkan di gereja-gereja di sini, termasuk di gereja kelahiran di belakang saya, di mana Misa Malam Natal dilangsungkan pada tengah malam dan saat ini masih berlangsung. Gema. Ya, Valdia, dengan sepinya turis dan juga sewasana di sana, apakah pelaku bisnis di Bethlehem terpukul dengan situasi saat ini? Tentu saja karena penghasilan atau pemasukan kota Bethlehem ini 70 persennya didatangkan dari pariwisata. Hotel-hotel di Bethlehem pada Minggu Natal ini biasanya sangat penuh dan sangat sulit untuk mendapatkan kamar di sini. Namun, saat ini tidak seperti demikian tokoh-tokoh yang biasanya disibukan dengan melayani wisatawan, peziarah pun, dan sekarang mereka sepi. Namun, menurut warga lokal, penurunan pendapatan ini telah berlangsung sejak eskalasi konflik Israel-Palestina di bulan Oktober lalu, karena banyak warga Palestina yang tidak bisa menyeberangi checkpoints atau pos-pos pemeriksaan untuk melewati atau memasuki area lainnya untuk bekerja. Gema. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis VOA, Valdia Barapotilang dari Yerusalem. Selamat kembali bertugas.